Halo semuanya, gimana kabarmu teman-teman yang ganteng dan cantik? Aku Mr. Andre, aku disini akan membagian vlog suasana di desa kami dan melanjutkan cerita Tang Wulin anak dari Tang San. Disini Tang Wulin menghadapi Matman Long dan Sumudri Benua Star Luo. Dan inilah ceritanya. Uh, kamu ada benarnya di sana. Setiap orang memiliki pendapat mereka sendiri tentang kategori satu, lawan, satu kompetisi ini. Itu bisa digambarkan sebagai kaleidoskop pandangan tentang subjek. Melihat, Matman Long akan memasuki arena. Aku terakhir melihatnya selama kompetisi sebelumnya. Dia baru berusia 17 tahun pada saat itu namun dia berhasil menjadi juara utama dan menerima tulang jiwa sebagai hadiahnya. Tidak ada yang bisa bersaing dengan dia untuk tempat pertama tahun ini. Petik 2 Iya, Long Yue memasuki arena. Kepala botaknya sangat khas, sementara pertandingannya diatur secara khusus untuk berada di pusat semua tahap kompetisi di Star Luo Collism. Matman Long mengenakan seragam sekolah merahnya untuk kesempatan ini. Sosoknya seperti bola api saat ia naik ke panggung kompetisi. Lawannya adalah seorang gadis muda yang mengenakan gaun biru panjang. Mata indahnya dipenuhi dengan rasa ingin tahu saat dia melihat Long Yue berdiri di depannya. Senang bertemu denganmu, Broter Long Yue. Gadis muda itu membungku memberi hormat kepada Long Yue dengan cara yang sangat hormat. Long Yue terkekeh. Senang bertemu denganmu. Kakak Long Yue, bisakah kamu mengizinkan aku menggunakan semua keterampilan jiwaku untuk sekali? Tolong. Gadis muda itu menatapnya dengan sedih. Tentu. Long Yue tertawa kecil dengan ekspresi tenang di wajahnya. Hakim itu dibuat terdiam, tapi dia tidak berkomentar apa, apa karena ini Long Yue dari Monster Academy. Mulailah kompetisi. Dengan pengumuman Hakim, babak pertama pertandingan individu Matman Long secara resmi dimulai. Dia menepati janjinya. Saat dia telah berjanji pada lawannya, dia tidak menyerang sekaligus tetapi hanya berdiri di sana, menatap gadis muda itu dengan senyum di wajahnya. Gadis itu berteriak lemah ketika empat cincin jiwa muncul dari tubuhnya, dan lapisan kabut S muncul. Atribut unsurnya adalah S. Gadis muda itu tampaknya tidak lebih dari 17 atau 18 tahun. Basis budidaya empat cincinnya sudah dianggap cukup mengesankan. Saat dia melepaskan jiwa bela dirinya, empat potong baju tempur biru es terbang dengan cepat dari banglenya. Dua potong menutupi lengan dan bahu kanan atasnya. Potongan lainnya adalah helm dan rerebres di sebelah kirinya. Dia memiliki empat potong baju tempur. Secara umum, satu set lengkap baju perang terdiri dari 13 potong. Untuk gadis remaja ini memiliki empat potong baju perang, bersama dengan basis budidaya empat cincin jiwa, agak mengesankan pada usianya. Mata indahnya dipenuhi kegembiraan. Dia menggosok kedua telapak tangannya saat cincin jiwa pertamanya bersinar, dan bola es terbang ke arah Long Yue. Di bawah amplifikasi armor tempur, bola esnya berdiameter sekitar 30 cm. Garis, garis pola aneh muncul di permukaan bola es saat terbang keluar. Itu bersinar dengan cahaya biru gelap. Gadis itu segera mulai mengejar bola es setelah dia menembakkannya. Cincin jiwa kedua di tubuhnya berkilauan saat aliran cahaya biru muncul di tangannya. Dia menamparkan cahaya langsung ke bola es dengan telapak tangan kanannya yang berlapis baja. Bola es bergetar sedikit dan kemudian menggandakan volumenya dalam sekejap. Pola cahaya di permukaan bola es menjadi lebih mencolok. Seolah, olah ada energi besar yang tumbuh di bagian dalam bola es. Cincin jiwa ketiga gadis itu cerah saat itu. Urutan tiga cincin jiwa pertamanya telah meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat, dan juga terhubung dengan cara yang sangat halus. Kali ini, dia menekankan telapak tangannya ke permukaan bola es. Secara instan, panjangnya hingga 90 cm tumbuh dari permukaan bola es. Bola es berubah warna biru gelap sementara volumenya bertambah lebih dari 1 meter kubik. Jika ada yang memasuki tahap kompetisi pada saat itu, mereka akan menemukan bahwa suhu turun drastis. Gadis muda itu berhenti berlari dan tiba, tiba mulai melakukan tarian anggun di tempat. Setelah itu, cincin jiwa keempat di tubuhnya mulai bersinar terang. Kali ini, garis-garis pita cahaya biru tua melesat ke arah bola es. Sosok gadis itu melintas kemudian dia ditarik oleh pita cahaya sampai dia menghilang. Bola es melesat dalam sekejap dan melesat lurus ke Long Yue dengan kekuatan yang sangat kuat dan suhu super rendah. Long Yue masih terus tertawa sambil berdiri di sana. Dia tidak punya niat menyerang sama sekali sejak awal. Tahap 1, satu kategori tidak dianggap sangat besar. Dalam sekejap, bola es berdiri besar sudah tiba sebelum Long Yue. Mengapa Long Yue hanya berdiri di sana? Banyak di antara hadirin sangat bingung. Bahkan orang biasa pun bisa tahu betapa mengerikan bola es itu. Jika itu mengenai Long Yue, tubuhnya akan hancur. Kemudian, itu menabraknya. Boom! Pecahan es tersebar di mana? Mana saat bola es menabrak Long Yue dengan ganas? Duri panjang menusuk langsung ke tubuhnya. Senyum di wajah Long Yue tetap tidak berubah dari awal sampai akhir. Seolah, olah dia adalah patung. Setelah itu, hadirin menyaksikan adegan yang menakutkan. Pada saat yang tepat bola es berdiri biru tua yang sangat besar bertabrakan dengan tubuh Long Yue, duri, duri hancur dan kemudian bola es hancur. Seolah, olah itu menabrak gunung yang tinggi. Bola itu benar, benar hancur setelah menabrak tubuh Long Yue. Itu juga pada saat yang tepat ketika gadis muda itu akhirnya muncul kembali. Rasa dingin di sekitarnya langsung menyatu dengannya. Penonton menyaksikan pusaran es yang berkumpul menyebar dengan tubuh gadis muda itu sebagai pusat sebelum semua udara dingin berkumpul di telapak tangan kanan yang terangkat di depan dadanya. Senyum puas telah muncul di wajah licik gadis muda itu. Long Yue, kamu terlalu ceroboh. Bahkan jika kamu lebih kuat dari aku, kamu pasti akan kalah dari cili palem aku tanpa melepaskan jiwa bela diri dan baju perang kamu. Petik 1 Semua yang ada sebelumnya murni tipuan. Tujuan akhir adalah serangan telapak tangannya di depan wajahnya sekarang. Telapak tangan yang tertutupi oleh armor perang berubah menjadi biru tua, dan tangan kanannya yang dingin membentur langsung ke dada Long Yue. Gadis muda itu ragu, ragu untuk sepersekian detik sebelum dia menabrak dada Long Yue. Dia menyerang kanannya daripada kirinya. Oh, Long Yue masih berdiri di sana selama suara letupan lembut. Di sisi lain, sosok gadis muda itu berhenti tiba-tiba. Keempat cincin jiwanya diperkuat secara berurutan sebelum semua kekuatannya akhirnya mengembun ke telapak tangannya. Kekuatan jiwa di dalam tubuhnya meledak ke satu tempat dan liar menyatu ke dalam tubuhnya. Dia merasa mampu membekukan seluruh gunung. Long Yue masih berdiri di sana tanpa bergerak, senyum di wajahnya tidak berubah. Dia memiringkan kepalanya ke samping dan menatap gadis muda itu. Apakah kamu sudah selesai? Gadis muda itu menatapnya dengan bingung, lalu dia memandangi tubuhnya sekali lagi. Ka, kamu baik, baik saja. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Dia seharusnya berubah menjadi patung es. Petik 2. Kamu gadis yang baik karena tidak menyerang sisi kiriku. Menyerah sekarang. Long Yue menyentuh kepalanya. Gadis berbaju biru menatapnya dengan bodoh. Dia masih tidak tahu apa yang terjadi bahkan saat itu. Dia jelas merasakan semua kekuatan jiwanya terlepas ke Long Yue ketika cili palemnya memukul tubuhnya, namun tidak ada efek. Dia seharusnya berhasil dalam keadaan seperti itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Long Yue sepenuhnya tidak terpengaruh. Kemana perginya kekuatan jiwanya yang menyerang? Itu di sini. Long Yue tersenyum ketika dia memiringkan kepalanya, dan semburan udara biru yang dingin mengalir dari mulutnya ke udara. Suhu udara segera turun drastis sekali lagi. Aku, aku menyerah. Gadis muda dalam gaun biru itu bisa mengatakan perbedaan antara dirinya dan Long Yue seperti parit yang tidak bisa dilewati. Dengan kekaguman yang tulus, Dia membungku dalam kekalahan. Seketika, para penonton bersorak tepuk tangan. Long Yue tidak menyerang dari awal sampai akhir. Dia bahkan belum melepaskan jiwanya. Kerumunan sangat menikmati pertandingan. Ini adalah pembangkit tenaga listrik sejati. Seorang pembangkit tenaga listrik sejati yang bahkan berperilaku seperti pria terhormat. Seluruh arena dipenuhi dengan suara orang, orang yang bersorak untuk Long Yue bersama, sama. Long Yue melambaikan tangannya ke arah tribun sebelum dia berbalik dan berjalan menuruni panggung. Di ruang tunggu, selain Tang Wulin yang sedang duduk bermeditasi silang, kelompok Shrek Academy berada dalam keheningan yang sempurna. Semua layar besar terutama menyiarkan pertandingan Long Yue sebelumnya. Mereka tidak punya pilihan selain menonton. Ini, ini agak terlalu kuat, kan? Metode pertempuran gadis muda dengan warna biru dan kontrol yang dia miliki atas kemampuannya cukup luar biasa. Dia mengandalkan kekuatannya yang mengesankan untuk menyatukan empat keterampilan jiwanya secara berturut-turut. Bahkan Raja Roh 5, Cincin mungkin tidak selalu mampu bertahan diserang oleh kekuatan seperti itu. Oke kita ke cerita berikutnya Yayu Raja Rubah, Sumu yang akan menghadapi Tang Wulin. Berhasilkah Tang Wulin menghadapinya? Dan inilah ceritanya. Namun, Long Yue bahkan tidak memanfaatkan jiwa bela dirinya tetapi masih bisa menahan serangan seperti itu. Dia adalah master jiwa tipe defensif, Gu Yue menjelaskan dengan lembut. Ye Singlan mengangguk. Iya, dia jelas tipe defensif. Dia tidak akan bisa melakukan itu jika dia tidak dari sistem pertahanan. Basis budidaya kekuatan jiwanya seharusnya tidak hanya menjadi 5 cincin. Sangat mungkin dia memiliki 6 cincin jiwa. Petik 2 Dia kaisar jiwa berantai 6. Jika dia dapat berpartisipasi dalam kompetisi, itu berarti dia belum berusia 20 tahun. Dia adalah seorang kaisar jiwa sebelum dia mencapai usia 20. Petik 1 Kerumunan dari Shrek Academy sadar bahwa tidak ada Sol Emperor yang berusia kurang dari 20 tahun di Shrek Academy. Untuk menemukan bakat luar biasa setelah lebih dari satu milenium adalah sesuatu yang luar biasa langka di dunia. Tanpa ragu, jiwa bela dirinya sangat kuat. Itu sangat kuat sehingga luar biasa. Mereka tidak bisa melihat diri mereka menundukkan lawan yang memiliki keunggulan di usia dan basis budidaya. Mata Gu Yue cerah. Ini adalah lawan yang menarik. Apakah kamu ingin menyerah sekarang? Pandangannya menyapu semua orang dalam kelompok. Selain Ye Singlan dan dirinya sendiri, 5 orang yang tersisa juga tertahan oleh lawan yang sombong. Tidak terkecuali Yuanen Ye Hui. Tidak. Yuanen Ye Hui bergumam pelan. Gu Yue berseru, kami mewakili Akademi Shrek. Apakah kita berada di benua Dou Luo atau benua Bintang Luo, Akademi Shrek akan selalu menjadi Akademi terkemuka. Usia bukan alasan karena kami mewakili Akademi Shrek. Kita harus menjunjung tinggi kehormatan Shrek. Ini bukan tugas Tang Wu Lin sendirian. Dia telah menetapkan Long Yue sebagai tujuannya. Kita semua harus melakukan hal yang sama. Kami tidak bisa kehilangan. Petik 2. Orang, orang tidak lagi mengundurkan diri seperti sebelumnya, tetapi mereka mulai lebih optimis. Mereka bahkan terlihat antusias setelah pembicaraan itu. Jadi bagaimana jika dia berumur 20 tahun? Jadi bagaimana jika dia seorang master armor pertempuran satu kata? Tidak seperti mereka belum pernah melakukan mukjizat sebelumnya. Beban bukan pada Tang Wu Lin saja, tetapi pada semua orang. Petik 2. Untuk kehormatan Akademi Shrek, tidak ada yang tahu kapan Tang Wu Lin berdiri. Cahaya keemasan bersinar di matanya saat dia mengangkat tangan kanannya. Gu Yue mengulurkan tangannya dan dengan cekatan meletakkan telapak tangannya ke telapak tangan kanan Wu Lin. Demi kehormatan Shrek, kawan, kawannya yang lain menumpukan telapak tangan ke telapak tangannya secara berurutan. Niat mereka untuk menganggap kompetisi ini enteng sekarang tergeser dengan keinginan membara untuk menang. Delapan orang, satu hati. Mereka sangat serius dalam memenangkan kompetisi. Stres selalu menjadi faktor yang memotivasi siswa Shrek Akademi. Shrek Akademi tidak hanya memberi mereka budidaya yang wajar dan sumber daya yang melimpah tetapi juga moto-moto mereka yang pasti akan menang. Pertandingan individu masih berlangsung, tetapi penampilan Long Yue di tempat kejadian telah membawa kompetisi hari ini mencapai puncaknya. Seluruh arena seperti lautan mendidih yang luas. Pasukan Shrek Akademi berpartisipasi dalam kompetisi berturut-turut. Lagi pula itu hanya pertandingan pendahuluan. Selain dari Tang Wu Lin yang peruntungannya menentang peluang, sisa lawan mereka tidak banyak tantangan. Gu Yue tidak mendaftar untuk kompetisi, jadi dia tetap di ruang tunggu bersama Tang Wu Lin. Terima kasih, Gu Yue. Aku mendengar apa yang kamu katakan sebelumnya. Terlepas dari mereka, semua kawan mereka berpartisipasi dalam kompetisi. Aku juga bagian dari Shrek. Aku melakukan itu untuk Akademi Shrek, bukan kamu. Gu Yue tersenyum. Betul. Demi kehormatan Shrek, kita harus menang. Tang Wu Lin mengepalkan tinjunya dengan paksa. Hati, hati. Lawannya sangat kuat. Gu Yue berbicara dengan lembut. Jangan khawatir. Tang Wu Lin mengangguk sambil tersenyum. Pertandingan lain dalam kompetisi berakhir satu demi satu. Grup berhasil maju ke pertandingan babak ketiga. Di sisi lain, Tang Wu Lin akhirnya bertemu lawannya. Ini adalah pertemuan pertamanya dengan seorang siswa dari Monster Academy. Pesaingnya ada di ruang tunggu lain di seberang arena sparing. Saudara kusumu, kamu sangat beruntung. Kamu harus membantu aku mendisiplinkan orang itu. Jangan menunjukkan belas kasihan apapun. Dengan lengan yang menggapai, gapai, Dai Yun mendorong sumu. Sumu adalah pemuda yang tampan. Baik Dai Yu Yan dan dia adalah yang paling menawan di antara pasukan Monster Academy. Dia adalah orang yang lebih hangat dibandingkan dengan karakter Dai Yu Yan. Kepribadiannya memancarkan perasaan kelembutan dan keanggunan. Orang luar tahu bahwa Long Yue de Matman Long berasal dari Monster Academy karena dia adalah kepribadian yang cukup terkenal. Di sisi lain, sangat sedikit orang yang pernah mendengar tentang sumu. Namun, nama sumu cukup terkenal di Monster Academy. Dewa Pedang, Sumu. Ini adalah nama panggilannya. Dia berada di peringkat nomor tiga di antara delapan Raja Surgawi Monster Academy, peringkatnya tepat di belakang Matman Long dan pangeran keempat Dai Yu Yan. Kekuatannya hanya sedikit di bawah par dibandingkan dengan Dai Yu Yan. Dai Yu Yan menyadari betapa kuatnya sumu jika sumu memaksakan dirinya. Mu, jangan dengarkan omong kosong Yun. Bagaimanapun, pihak lain adalah anggota misi. Dai Yu Yan berjalan mendekat dan melingkarkan lengannya di bahu sumu. Sumu tersenyum hangat. Baiklah, aku akan mencatat itu. Sudah waktunya untuk naik panggung. Petik 2. Dai Yu Yan menoleh untuk melihat kakaknya sesaat sebelum dia menyaksikan dengan sedih setelah sumu yang pergi. Kakak keempat, kamu tidak memiliki hubungan dengan saudara sumu seperti yang dikatakan semua orang, kan? Aku merasa ada sesuatu yang salah dengan kamu berdua. Petik 2. Wajah Dai Yu Yan menegang. Tanpa ragu, dia mencubit pipinya. Gadis bodoh, apa yang ada di pikiranmu? Dai Yun terkikik. Jadi benar, benar tidak ada yang terjadi. Lalu, mengapa kamu memandangnya dengan sangat berbeda? Petik 2. Dai Yu Yan mendengus dengan dingin. Apa yang kamu tahu? Kamu akan mengerti di masa depan. Petik 2. Yuner, pikirkan kata, katamu. Jika seseorang mengutip kamu, maka posisi kakak keempat kamu akan terancam. Long Yue tertawa kecil ketika berbicara. Uh, Dai Yuner melirik Long Yue, lalu dia menatap kakaknya. Dia merasa bahwa mereka menyembunyikan sesuatu darinya. Dai Yu Yan tersenyum percaya diri. Dia menggenggam tangannya di belakang punggungnya ketika dia melihat layar besar di depannya. Dia percaya diri dengan sumu, sama seperti bagaimana dia yakin menjadi pangeran mahkota bupati dan menjadi pewaris tahta masa depan. Dia memiliki kekuatan dan dukungan dari Akademi Monster sebagai salah satu dari delapan Raja Surgawi Monster Akademi generasi sekarang. Dia memiliki kepercayaan mutlak pada kualitas kepemimpinannya. Di kotak kedua, penonton Star Luo Kolisem berdiri. Tetua Kai, apakah kita membiarkan mereka bersaing? Wu Zangkong mengerutkan kening saat dia memandang Kai Yuir. Tetua Kai berbicara dengan acuh tak acuh, jika Lang ingin melebarkan sayapnya dan terbang, ia harus mengepakkan sayapnya dengan upaya keras dan menghadapi berbagai tantangan berulang kali. Wu Zangkong berkata, Menurut aku, mereka sudah mencoba yang terbaik. Pengadilan ini terlalu sulit bagi mereka. Jika lawan mereka adalah teman sebaya mereka, aku akan setuju bahwa mereka harus melalui cobaan seperti itu, tetapi mereka lima tahun lebih muda dari lawan mereka. Juga, reputasi akademi monster bintang luo benua tidak tertandingi. Petik 2. Tetua Kai melanjutkan dengan acuh tak acuh, maka kamu harus tahu bahwa orang yang menimbulkan kekacauan di seluruh benua 10 ribu tahun yang lalu juga orang yang sama yang membicarakannya dengan sangat senang saat ini di benua bintang luo. Orang itu adalah salah satu dari tujuh monster srek pada saat itu dan juga pewaris master dewa laut dewa. Apakah kamu tahu bagaimana orang itu berhasil membangun posisinya di akademi di usia muda? Petik 2. Wu Zhangkong tertegun sejenak. Tetua Kai melanjutkan, dia dan rekan, rekan satu timnya berpartisipasi dalam kompetisi juga pada masa itu. Mereka mengikuti beberapa senior dari akademi ke kompetisi sebagai pengganti, sehingga mereka bisa menjadi kontestan di kompetisi berikutnya. Namun, tepat sebelum kompetisi dimulai, tujuh kontestan terkemuka menderita kecelakaan yang dibuat oleh master jiwa jahat di mana kebanyakan dari mereka kehilangan kemampuan tempur mereka. Petik 2. Pada saat kritis itu, Yang Mulia Ais Ais Douluo Huo Yuhao memimpin rekan timnya untuk mengambil alih dari senior mereka yang terluka. Mereka mewakili akademi di kompetisi meskipun ada perbedaan antara kekuatan mereka dan lawan mereka. Mungkinkah lawan mereka tidak sekuat itu? Atau apakah lawan mereka tidak jauh lebih tua dari mereka? Petik 2. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys. Da, da, bye-bye.